Jelang Hari Raya Natal, hotel-hotel di Bali menyuguhkan dekorasi yang identik dengan suasana Natal. Salah satu dekorasi yang identik dengan Hari Raya Natal yakni pohon Natal. Seperti hotel di kawasan Tuban, Badung yang menyuguhkan pohon Natal Raksasa setinggi 15 meter. Uniknya, pohon ini dihiasi dengan keindahan kerlap-kerlip lampu. Lampu menjadi bahan utama dalam pohon ini. Dibuat dengan rangka besi yang kokoh, pohon Natal tersebut dikerjakan oleh 4 orang. Dan pengerjaannya memakan waktu hingga 3 minggu. Pohon Natal yang kita create tahun ini itu kita dengan tema atau festive tahun ini, 2023, kita mengangkat tema tropi color, di mana salah satu ikonnya itu memang kita continue dari tahun lalu, tapi ini lebih tinggi sedikit ya. Untuk ikonnya itu Giant Christmas Tree, itu sekitar 15 meter tingginya. Sementara itu, salah satu hotel di kawasan Kute menyuguhkan pohon Natal yang tak kalah unik. Pohon Natal ini tergolong ramah lingkungan. Pohon Natal yang berbahan kayu bekas dan pengerjaannya diserahkan kepada komunitas perajin di Gianyar. Kayu bekas yang digunakan dalam pembuatannya adalah kayu bekas yang hanyut di sungai ataupun ke laut, dari longsoran kayu pada sampah kiriman. Pesan yang ingin disampaikan adalah agar kita tetap mencintai bumi. Dari kayu bekas tersebut, kemudian dirancang menjadi pohon Natal setinggi 5 meter, dengan pucuk bintang yang besarnya hingga 50 cm, membutuhkan waktu hingga 3 minggu untuk pengerjaan pohon ramah lingkungan ini. Jadi pohon Natal kami adalah pohon Natal yang baru tahun ini, 100% baru, karena selama ini kami tidak pernah mengambil approach pendekatan seperti ini. Pohon Natal kami ini terbuat dari bahan kayu apung, di mana bahannya itu kita memang ambil dari benar-benar lokal kayu-kayu yang biasanya itu dari bahan longsoran, yang mengapung di sungai, yang mengapung di lautan, seperti itu. Selain menyemarakan Hari Raya Umat Nasrani, keunikan pohon Natal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi hotel yang memiliki dekorasi pohon Natal yang unik dan spesial.